Seseorang tukang ojek di Bandung Barat diciduk polisi lantaran nekat menggondol sejumlah perabotan rumah milik tetangganya sendiri. Pelaku dapat diciduk berkat sang istri yang melaporkan tindak kejahatan suaminya ke polisi karena curiga dengan banyaknya perabotan rumah tangga di kamar kontrakannya. RR, pria berprofesi sebagai tukang ojek ini hanya bisa pasrah dan tertunduk malu saat menjalani pemeriksaan penyidik Satres Krimpol Sekci Patat Kabupaten Bandung Barat. Pelaku berusia 27 tahun ini diamankan polisi dari amukan warga setelah terpergok mencuri satu unit televisi milik tetangganya yang berjarak 25 meter dari kamar kontrakannya. Namun tak hanya televisi, ternyata sejumlah perabotan rumah tangga lain seperti dispenser, mesin pendingin, kipas angin hingga jemuran pakaian pun ikut digondol pelaku. Pelaku nekat mengangkut barang curian saat penghuni sekaligus tetangganya tidak berada di rumah dengan membongkar pintu menggunakan obeng. Pelaku dengan leluasa mengangkut sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun menggunakan kendaraan di siang bolong. Aksi pelaku ini tak mengundang kecurigaan warga sekitar karena dikira penghuni tengah meminta jasa orang lain untuk mengangkut barang saat pindahan rumah. Pelaku akhirnya dapat ditangkap justru berkat sang istri melaporkannya ke polisi. Sang istri berasa curiga karena mendapati barang perabotan rumah hasil curian berada di rumah kontrakannya. Pelaku kemudian akhirnya dicidup polisi beberapa saat setelah mengangkut barang curian televisi. Hasil daripada berita acara bahwa pelaku memasuki rumah tersebut dengan cara mencokel daripada jendela karena disinyali rumah tersebut kosong, dicokel jendela tersebut sehingga masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan daripada barang-barang hasil curiannya lewat pintu belakang dan disimpan di sebuah kebun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara tujuh tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV